Bingung mau top up? Yang aman, murah, dan terpercaya? SunSky Gaming Shop adalah jawabannya. Ada banyak berbagai jenis game yang bisa kamu top up. Cek website kami di sunskygamingshop.com Dan juga follow IG kami at sunskygamingshop untuk update seputar game. Top up aman, murah, dan terpercaya? Ya di sunskygamingshop aja. Eh, what's up guys, welcome back again di channel ini semua gue lihan. Dan kali ini gue pengen bahas Wild Rift. Wild Rift bentar lagi bakal kedatangan dua champion unik ya. Ada Volibear sama ada Orn. Dua champion ini sama-sama punya kunikan sendiri masing-masing gitu ya. Yang pertama si Orn ini bisa beli item di jalan. Dan kalau di Wild Rift, dia bisa bikin temen juga beli item di jalan. Jadi ini seru banget gitu. Dimana kan semuanya kan gak bisa beli item di jalan. Sedangkan si Orn ini, pengecualian, dia bisa beli item di jalan. Sedangkan si Volibear ini, dia itu champion solo lane. Bisa dipake di jungle juga. Dan dia bisa ngestun turret. Dan dia champion by one yang lumayan kuat menurut gue di long PC juga. Dan ini bakal ngebuat mungkin orang-orang bakal main Wild Rift lagi. Karena Volibear ya. Siapa yang gak suka bentuk beruang sangar kayak gini? Gue aja suka banget sama Volibear. Dan nanti juga kita bakal kehilangan manual smite. Dan digantikan dengan auto smite. Yang dimana itu bakal otomatis. Dan pastinya bakal ngerubah gameplay. Di sisi baiknya, ini bakal ngebuat orang yang tadinya takut main jungle. Dan gak mau nge-fill roll jungle. Bakal mau main jungle. Dan negatif ya, ini bakal ngebuat orang-orang yang main jungle. Dan suka pengecualian nge-steal-nge-steal objektif. Bakal males jadinya buat main jungle lagi. Cuman ya, kita bakal liat aja nanti. Dan menurut gue ini suatu perubahan yang bagus soalnya. Sambil bahas auto smite. Yang menurut gue bakal bikin game changing banget. Kita sambil main Volibear ya. Ini di bot match ya. Karena ini pingnya 300 coy. Jadinya bakal delay banget. Dan yang gue heran, disini auto smitenya tuh gak ada cooldownnya. Jadi setiap lo ngambil monster jungle yang ukuran gede-gede. Atau epic monster, entah itu scuttler, entah itu dragon. Itu smitenya bakal ada terus. Dan bakal evolve ya. Dari 400 terus ke arah 800 nantinya gitu kan. Dan ini ya lumayan oke lah buat orang-orang yang gak mau main jungle. Coba pikirin jangan egois gitu ya. Dimana auto smite ini udah ada juga di ultimate spellbook. Dan ngebuat orang jadi lebih gampang ngebuat main jungle. Dan wild rift ini dibikin lebih kayak ya berantem aja terus gitu ya. Jadinya objektif berantem-objektif berantem yang lebih cocok buat game HP. Jadi kalo misalkan lo egois banget bilang kayak. Aku jadi gak suka nih sama auto smite. Karena jadi gak bisa montage-montage. Lo egois banget kalo misalkan lo bisa ngomong kayak gitu ya. Karena menurut gue ini lebih bagus juga. Ya buat orang-orang yang gak mau ngefill roll jungle coy. Jadi sekarang jadi pengen ngefill roll jungle. Karena dia gak dibebanin lagi dengan smite-nya yang indomart itu. Karena dia bisa lebih fokus ke arah war. Lebih fokus ke arah genking juga. Jadi menurut gue ini perubahan yang lumayan oke ya. Buat wild rift saat ini. Dan karena fitur auto smite ini tuh gak ada cooldownnya. Jadi menurut gue ini bakal oke banget. Ya karena lo jadi gak perlu nunggu smite lagi. Buat ngambil objektif. Jadi lo bisa terus-terusan fokus ke arah perang. Fokus ke arah genking. Fokus ke arah nge-skill ke arah musuh aja. Dibandingkan lo kayak pandik gitu ya. Takut kalo misalkan smite itu tuh gak kena. Apalagi suka dikatain gitu kan sama publik-publik. Dan karena fitur auto smite ini. Sekarang jungle jadi bisa bawa 2 spell. Yang dulunya cuma kayak 1 flash terus 1 smite. Sekarang lo bisa bawa kayak ya 1 flash, 1 ghost, 1 flash, 1 ignite. Ya pokoknya semacam itu lah. Tergantung playstyle lo itu kayak gimana. Jadi kalo misalkan menurut kalian nih. Fitur auto smite ini bakal oke banget atau enggak gitu ya. Kalo menurut gue sih ini oke gitu ya. Kita bakal liat aja nanti di competitive ke gimana ya. Walaupun sekarang turnamen UR ya gak tau dimana nih. Dan gue juga bakal bahas sedikit dari skill si Volibear ini. Singkat aja ya. Gimana dia punya pasif buat nambah tech speed. Di bawah bar mana itu dia punya bar kuning. Gimana setiap bar tuh punya 5% tech speed. Totalnya berarti 25. Kalo misalkan udah full. Dia bakal ada efek kayak static shift. Jadi kayak ada petir-petirnya gitu. Terus skill 1 nya itu buat nambah movement speed si Volibear. Jadi pas lo pencet movement speed nya bakal nambah. Kalo karam musuh itu MSPD nya bakal lebih kenceng lagi. Terus bakal ada kayak hit stun nya. Nah bakal nge-stun di hit pertamanya abis lo pake skill 1. Sedangkan skill 2 nya lo pake buat nyakar. Pas cakaran keduanya nih kan bisa dipencet lagi ya. Bakal ngasih efek lifesteal buat si Volibear nya. Ampe sulit gue ngomong gitu kan. Terus skill 3 nya itu dia bakal nurunin petir dari langit. Gimana kalo misalkan kita ada di bawah petirnya. Bakal ngasih shield buat si Volibear nya. Jadi lo bisa liat kan ini hero tuh bayawan banget. Sedangkan ultimate nya ini dipake buat nge-stun tower bisa. Nge-stun turret ya terus yang tengah itu buat nge-damage juga. Karena bakal nge-damage karah turret. Misalkan gue ke tengah gini ya. Nah ini sedikit kena luar sama kena dalem ya. Itu bakal nge-damage karah turret sama nge-stun karah turret juga. Ya kalo misalkan kena karah musuh ya bakal nge-damage musuh lah. Beda itu aja. Dan ngebuat si Volibear jadi badannya gede. Terus dia punya hitbox, hitrange tuh bakal lebih jauh dibandingkan biasanya. Ya pokoknya seperti itulah. Dan kombonya ya... Ya buy war nya ya punggul-punggul aja bro. Belum ada combo skill yang gimana-gimana banget. Karena ya emang champion itu champion-champion pukul. Mati lagi ntar gue. Mati lagi ntar gue kan disini ya kan. Mendingan kagak gue usah lawan ya kan. Karena 3 lawan 1 ya. Mungkin buat Volibear itu aja. Gue gak bisa bahas banyak-banyak juga. Takut videonya kelamaan. Dan kalian juga udah tau skill si Volibear itu gimana. Jadi kita langsung lanjut aja ke Orn tentunya. Dan kalo misalkan lu nanya kenapa gue konten Wild Rift. Sebenernya emang gue kangen banget sama Wild Rift. Gue kangen kontennya. Gue kangen nge-cashnya. Gue kangen streamingnya Wild Rift. Dan di luar dari gue konten. Gue streaming. Gue gak ada konten Wild Rift. Gue itu mainnya Wild Rift. Jadi asal lu tau aja. Gue lebih sering main Wild Rift. Dibandingkan gue main Mobile Legends. Main Honor of King. Main OV. Gue lebih sering main Wild Rift gitu ya. Jadi semua game tersiti nih ya. Tolong ya. Panggil gue buat nge-cash. Karena jujur li ya. Gue kangen banget. Sambil kita bahas Orn ya. Orn ini unik ya. Dia bisa beli item di jalan. Dan juga kalau misalkan udah level 8 kayak gini. Bakal bisa bikin temen beli item di jalan. Pinjar Fiora lagi. Kita beli item lagi. Nah itu. Kalau misalkan ada. Kayak tadi tuh sinar-sinar ke arah Lisin. Lisinnya bisa beli item di jalan. Ya pokoknya intinya tuh. Dia bisa beli item di jalan. Dan juga bisa bikin temen beli item di jalan. Skill satunya. Bakal ngelempar kayak proyektil kayak gini. Yang bakal munculin batu. Dan bisa dikombo sama skill 3-nya. Yang nabrak tembok kayak gini nih. Dar. Jadi abis skill 1. Lu tabrak tembok. Dan cooldown skill 3-nya. Bakal lebih cepet. Kalau misalkan ditabrakin ke skill 1. Skill 2-nya. Dia bakal bakar-bakar kayak gini. Yang gak bisa diberhentiin sama CC skill apapun gitu ya. Jadi kalau misalkan lu bakar-bakar. Dan lu bakal ngasih efek bakar terus. Yang kalau gak salah itu dia scaling magic damage. Sama scaling HP. Jadi semakin tebel si Orn-nya. Damage apinya ini makin sakit. Dan ultimatnya ini yang menarik guys. Dia bakal kayak manggil kambing begini. Dan bisa diseruduk lagi. Buat ngasih efek knock up. Yang lumayan. Lumayan gede itu guys. Efek knock up kayak dar. Dan kombo kayak gitu. Abis lu bakar. Ya intinya. Orn itu bisa beli item di jalan. Dan skill-nya tuh unik banget. Dan dia punya Nemesis Duel. Lupa gue bahas sama si Volibear tadi gitu ya. Jadi sama kayak Renggar sama Kazik. Sama kayak Nasus sama Renekton. Terakhir gue bakal ngasih data yang menurut gue ini. Gak tau valid atau enggak. Tapi lumayan bikin gue shock juga sih. Karena ngeliat turnamen dari Wild Rift sendiri kan. Viewership-nya tuh gak gede-gede amat. Tapi kok player base Wild Rift-nya malah ningkat. Mungkin kita liat aja nih. Dari data yang bakal gue kasih. Dan tadi gue emang lagi iseng aja. Buat nyari tau. Berapa jumlah player Wild Rift yang lagi aktif sekarang. Dan ini lumayan bikin gue kaget ya. Kayak karena jumlahnya tuh nih 30 hari terakhirnya 15 juta nih. Dan data-nya dari aktif player IO yang menurut gue ini valid gitu ya. Dan ini gue pengen ke sebelah kanan. Cuman putih banget nih guys. Ini muka gue jadi bersinar ya. Cuman data-nya kurang lebih sama ya. Dimana lu bisa ngeliat pick players in a day-nya tuh kayak 1 juta, 900 ribu. Bahkan nih nambah dari tahun 2021. Jadi dia ningkat terus nih. Grafiknya tuh lagi ngestong banget nih Wild Rift nih. Gue entah kenapa turnamen-nya itu terlalu fokus banget sama Cina. Semoga ya di tahun 2023 ini atau 2024. Wild Rift SEA tuh bener-bener buat fokus SEA gitu ya. Jadi mereka buat turnamen lagi. Mereka coba aktif lagi. Ngeliat Valorant nih yang lagi ningkat banget di Indonesia. Mungkin Wild Rift juga bisa. Karena kalo misalkan lu ngomong Wild Rift ini anak tiri. Lol PC juga anak tiri guys. Mereka nih kayak. Lu liat deh di lazy news. Ya lazy esports tuh juga lagi ngebahas. Ya Valorant anak emas. Terus si League of Legends tuh jadi anak tiri. Cuman mereka emang lagi fokus ke arah Valorant sih. Cuman bukan berarti mereka bakal ninggalin League of Legends dan juga Wild Rift ini. Dan menurut gue ya ini suatu perubahan yang bisa neningkatin player base Wild Rift juga. Semoga Wild Rift makin rame lagi. Amin gitu ya. Dan gue pengen coba bikin slip-slipin. Konten MOBA gak cuma OV doang. Pengen bikin game lain juga. Ya Wild Rift, MOBA lain. Nah apapun itu. Gak selain MOBA. FPS. Ya gue pengen coba untuk membangin channel gue ini lah. Biar gue gak nge-stuck disini-sini aja. Dan begitu dari gue. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye. Sub indo by broth3rmax